Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Ketemu lagi dengan Kak Yani di channel Pia dan Lady Hari ini kita akan lanjut membahas tentang asam basah Sekarang part 3 ya Ini isinya tentang Contoh-contoh soal, tipe-tipe soal pada materi asam basah Untuk penjelasan materinya sudah dijelaskan di part 1 dan part 2 Untuk yang belum menonton ya, bisa klik link di atas ya Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel Pia dan Lady Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita Dan untuk ringkasan materi pelajaran bisa follow Instagram kita ya Di at math.kimia.fisika Di sana ada ringkasan-ringkasan dari materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia Yuk kita mulai Tipe-tipe soal asam basah Dalam mengerjakan soal asam basah Penting ya untuk diingat langkah-langkah mengerjakannya Yang pertama, kalian harus menentukan jenis senyawanya Termasuk asam atau basah Setelah itu harus menentukan Dia termasuk asam kuat atau asam lemah sih Basah kuat atau basah lemah sih Gimana cara tentuinnya? Sudah saya jelaskan Untuk yang kuat saja yang dihafal Siapa saja ada di materi sebelumnya Ada di video sebelumnya ya Kenapa harus tahu dia kuat atau lemah Untuk menentukan rumus yang dipakai Karena rumus yang dipakai untuk kuat dan lemah Itu berbeda Nah setelah itu ada beberapa rumus di sini Tergantung yang diketahui di soal Untuk itu kalian harus menulis diketahuinya ya Apa sih yang dikasih soal itu Jadi kalian bisa menentukan Kita mau pakai rumus yang mana sih? Itu akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal Setelah mencari H plus atau OH minnya Baru kalian bisa mencari PH atau POH-nya Untuk basah, jika yang ditanya itu PH Maka setelah mencari POH Kalian dapat mencari PH-nya Oke Yang A itu tentang soal-soal teori asan basah Ada tiga teori ya Ada Arrhenius, Bronstad-Lowry, dan Lewis Nah, untuk soal teori Arrhenius Karena prinsip Arrhenius itu tentang Pelepasan ion H plus atau OH min Kalian cukup melihat di sebelah kanan Atau produk itu ada H plus atau OH minnya gak sih? Kalau dia ada H plus berarti dia asan Kalau dia ada OH min berarti dia termasuk basah Oke ya, gampang ya Lihat H plus dan OH min itu kuncinya Nah, untuk Bronstad-Lowry Karena dia konsepnya tentang H Jumlah H berkurang atau bertambah Berkurang itu untuk asam Bertambah itu untuk basah Lihatnya dari kiri ke kanan Oke Jadi, kalau ada senyawa Yang jumlah H-nya itu berkurang Atau turun H2O O ini mengikat 2H Di sini OH min O ini hanya mengikat 1 Berarti H-nya berkurang kan? Nah, berarti H2O yang di sebelah kiri itu asam Sedangkan yang telah kehilangan H Yang di sebelah kanan OH minnya Itu disebutnya basah konjugasi Asam dan basah konjugasi Sedangkan untuk basah H-nya bertambah NH3 Di sebelah kiri N-nya mengikat 3H Lalu di sebelah kanan Produknya N-nya mengikat 4H NH4 plus Berarti yang di sebelah kiri NH3 ini disebut basah Sedangkan senyawa yang telah mendapatkan H Itu disebut asam konjugasi Basah dan asam konjugasi Oke, jadi prinsipnya tentang Berkurang atau bertambahnya H pada senyawa itu Yang ketiga adalah Teori Lewis Caranya Cari ikatan kovalen koordinasi Ikatan kovalen koordinasi Apaan sih Kak? Itu ikatan kovalen Dimana elektronnya berasal dari Salah satu atom Sedangkan atom lainnya Hanya menyediakan tempat Untuk berikatan Cara gampangnya Cari atom-atom yang memiliki Atom pusat Yang memiliki Elektron bebas Pasangan elektron bebas Prinsip di Lewis itu Asam itu yang menerima elektron Basah itu yang ngasih elektron Punya PEB Oke Contoh Ag plus Dan NH3 Di sini Ada ion positif Ion positif berarti Dia kehilangan elektron Kalau ada atom yang kehilangan elektron Berarti dia akan memiliki Ruang kosong Untuk ditempati oleh elektron lain Nah sedangkan yang satu lagi NH3 N itu golongan 5 Untuk teori ikatan kimia Golongan 5 Membutuhkan 3 elektron Untuk stabil Makanya dia mengikat 3H Dia berikatan kovalen Nah Jadi Ketika dia kovalen Dia kan harus memberikan elektron Ketika berikatan Nah Dia butuh 3 Dia ngasih 3 Berarti dia masih memiliki 2 elektron bebas Nah 2 elektron bebas Jadi sepasangan elektron bebas Atau PEB Ada di sini Pasangan elektron bebas ini Yang dipakai berikatan dengan AG Oke Jadi di sini AG plus Memberikan tempat Dia yang nerima elektron Sedangkan NH3 Itu memberikan elektron Masih elektronnya Dia yang punya pasangan elektron Bebas Ini ya Jadi AG plus disebut Asam Sedangkan NH3 Sendiri disebut Basam Oke Kita masuk ke soal hitungan ya Nah Soal hitungan dibagi beberapa segmen Di video ini Saya akan menjelaskan tentang Cara mencari PH dan POH Jika diketahuinya macam-macam Oke Yang A Jika diketahuinya konsentrasi Atau M Molar Molaritas Langkah pertama itu Cari H plus atau OH minnya Sesuai jenis senyawanya Tadi langkahnya Tentukan dulu senyawanya apa Jenisnya apa Lalu Cari PH nya Jadi setelah dapat H plus Atau OH min Cari PH nya Contoh Hitunglah PH dari 0,3 Molar HCL Nah Diketahuinya Senyawanya apa sih Ini ya Senyawanya HCL Ada yang tahu HCL itu apa Namanya Asam klorida ya Jenisnya Berarti dia asam Asam klorida Itu termasuk Asam kuat Atau asam lemah sih Ada yang ingat HCL itu Termasuk Dalam asam kuat Nah lalu Yang diketahuin Apalagi sih Ada ini kak Molar Oh iya Ada molar 0,3 M Itu molaritasnya Konsentrasinya Oke Yang ditanya Itu PH nya Kita udah punya senyawanya Udah ada jenis Asamnya Asam kuat Lalu Udah punya Molaritasnya Ditanya PH Tinggal jawab ya Berarti Berarti pertama Cari Karena ini asam Berarti Yang dicari Konsentrasi Dari H plus Karena ini asam Kuat Caranya Rikonsentrasi H plusnya Itu Molarnya Molar si asam Dikali Dengan Valensi asamnya Valensi asam Lihat dari mana Jumlah H Yang bisa Lepas HCL Disini punya Satu H Berarti Valensi asamnya Satu Masukin ya M nya 0,3 Valensi nya Satu Berarti Konsentrasi H plusnya Itu 0,3 Molar Setelah ini Kita cari PH Rumusnya Min Log H plus Ingat cara Perhitungan Log Ini enaknya Kita ubah Jadi 3 Kali 10 Pangkat Min 1 Dari mana 3 Angkanya 10 Min 1 Dari 1 Angka Di belakang Koma Berarti Minus Karena dia Di belakang Koma 1 Karena 1 Angka Di belakang Koma Gampangnya Dia Mundur Ke kanan 1 Supaya Jadi 3 Mundur 1 Jadi 3 Nah Berarti Kalau mundurnya Ke kanan Pangkat Dari 10 Itu Minus Mundur Berapa Kali 1 Minus 1 Mundur 2 Kali Berarti Minus 2 Kalau Kekiri Itu Plus Maju Kekiri Berapa Kali 2 Kali Berarti Plus 2 Oke Masuk Sini Min Log 3 Kali 10 Min 1 Cara Ngitungnya Gimana Ingat Log Kalau Dia Kali Dia Jadi Tambah Min Log 3 Tambah Min Log 10 Min 1 Kok ada Tambah Tadi Kali Itu Tambah Min Bawaan Dari Sini Oke Log 3 Tidak Bisa Dihitung Tetap Log 3 Log 10 10 Pangkat Min 1 Bisa Dihitung Caranya Pangkat Minus Pindah Kedepan Min Dikali Min 1 Log Log 10 Itu 1 Berarti Hasilnya Sama Dengan 1 Min Log 3 Oke Sampai Sini Itu Kalau Asam Kalau Basah Gimana Contoh Kedua Hitunglah pH Dari 0,02 M NH3 KB NH3 Itu 1,8 Kali 10 Min Kalau Udah Ada KB KA Kemungkinan Besar Dia Lemah Oke Nah KB Berarti Basah Ini NH3 Kan Nggak Ada OH Iya NH3 Itu Bentuk Lain Dari NH4 OH NH4 OH Itu NH3 Dalam Air NH3 Gas Jadi Dia Akan Terpecah Di Larutannya Nah Jenis Senyawanya Apa Nama Senyawanya NH3 Jenis Basah NH3 NH3 Basah Lemah Terus PH 0,02 M KB 1,8 Kali 10 Min 5 Oke Ditanya Dia Minta PH Karena Ini Basah Berarti Kita Cari Konsentrasi OH Min Karena Dia ada KB Basah Lemah Berarti Kita Pakai Rumus Akar KB Kali MB Masukin 1,8 Kali 10 Min 5 Dikali MB 0,02 Ini Saya Ubah Jadi 2 Kali 10 Min 2 Biar Gampang Oke Hitung 1,8 Kali 2 Angka Kali Angka Biasa 10 Pangkat Kali 10 Pangkat 3,6 Kali 10 Pangkat Kalau Dia Dikali Pangkatnya Ditambah Min 5 Tambah Min 2 Min 7 3,6 Kan Gak Bisa Diakar Tapi 36 Bisa Kan Kita Ubah Jadi 36 Karena Dia Dari Kecil Jadi Besar 3, Jadi 30 Berarti Dia Minjem Minjem 10 Berarti Dia Harus Dikali Lagi Dengan 10 Pangkat Min 1 Minjem 1 Jadi Berubah 10 Pangkat Min 8 Oke Akar 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 dari 36 6 Kali 10 Pangkat Min 8 Diakar Berarti Pangkatnya Dibagi Dengan Pangkat Dari Akarnya Ini Akar Pangkat 2 Berarti Min 8 Bagi 2 Min 4 Oke Habis ini Kita Cari POH Kayak Tadi Min Log OH Min Min Dari Log 6 Kali 10 Min 4 Nah Cara Gampang ya Kalau Nggak Mau Panjang Kayak Ini Ambil Pangkat Dari 10 Pindah Ke depan Jadi Positif 4 Min Pengalinya Yang angka Biasa Di depan Itu Tetap Bawa Log Oke Nah Terus Karena Mintanya PH Berarti Harus Cari PH Dulu Caranya 14 Dikurang POH 14 Dikurang 4 Min Log 6 Hati-hati Kurung ya 14 Kurang 4 10 Min Ketemu Min Jadi Plus 10 Plus Log 6 Ini PH Oke Lanjut ya Yang B Jika Diketahui Mol Dan Volume Dia belum Ngasih Molaritas Baru Mol Sama Volume Mol Itu N V Itu Volume Jadi Pertama Kalian Cari Molaritasnya Dulu M Pakai Enter V Dimana V nya Dalam Liter Ya Kalau Pakai Rumus Ini Terus Baru Cari Sesuai Rumus Cari PH Berarti Butuh H Plus Cari Kalau Dia Asam H Plus Kalau Dia Basah OH Min Oke Langkahnya Kayak Tadi Ini Langkah Awalnya Contoh Hitunglah PH Dari 0,04 Mol HF Dalam 250 mili Larutan Ka Ka 1 x 10 Pangkat Min 4 A 250 mili Ingat Dia harus jadi liter Berarti kita ubah ke liter Bagi seribu ya 0,25 liter Atau Seperempat Boleh Pakai Pecahan Oke Yang ditanya PH Berarti Pertama Kita cari H Plus Dulu Konsentrasi H Plus Karena Ini lemah Diketahuinya Ka Berarti pakai akar Ka Kali MA M nya Belum ada Kita cari M N Per V N nya 0,04 Per V nya Seperempat Ubah Ke samping Biar lebih Gampang Dikali Dibalik ya Oke Jawabannya 0, 0,16 Malah Oke Sampai sini Udah dapet nih kita M nya Balik ke sini Masukin ke rumus H plus Ka nya 1 Kali 10 Min 4 M nya 0,16 Ubah ya 16 Kali 10 Min 2 Jadinya 16 Dikali 10 Min 6 Akarin Kayak tadi Akar dari 16 4 Kali Akar dari 10 Min 6 Bagi 2 Min 3 Oke Setelah ini Yang diminta pH kan Berarti masukin rumus pH Min Log Konsentrasi H plus Seperti tadi Pindahin Pangkatnya Pindah ke depan Hilangin minusnya Pengalinya Tetap pakai log Min Log 4 Oke Dapet ya pH nya Gampang ya Yang C Ini jika diketahuinya itu Masa Gram Dan volume Dari larutannya Atau V Sama kayak tadi Cari M dulu Cuma bedanya Tadi kan dikasihnya mol Sekarang dikasihnya gram Jadi masuk rumusnya yang ini M Molar Sama dengan Gram per MR Kali 1000 Per V Di sini Kalau pakai rumus ini V nya dalam mililiter GR itu Masa dari zat terlarutnya MR itu Masa molekul relatif Dari zat terlarut V nya Volume larutan Dalam milih Setelah cari M Kayak tadi Cari H plus Atau OH min Baru cari pH Atau pH Sesuai yang diminta Oke Contoh Hitunglah pH Dari larutan Yang dibuat Dari 0,37 gram CaOH Dua kali Dalam 50 mili Larutan Ada gram Dan mili Volume ya Nah tulis dulu yang diketahui Senyawanya apa sih CaOH Dua kali OH Berarti dia Basah Ca OH Dua kali Ca Golongan 2A Berarti ini Basah kuat Terus Apa lagi yang diketahui Masanya GR Gram Kita gak pakai Lambang M ya Kalau di kimia Untuk masa Kenapa Nanti ada Molalitas Itu pakai M kecil Lambangnya Jadi kita nyebutnya GR Dan pakainya Kaki log Pakainya Gram 0,37 0,37 Lalu volumenya 50 mili Yang ditanya PH nya ya Oke Pertama Cari M nya dulu GR Per MR Kali 1000 Per V Biasain nulis rumus Kenapa Untuk mengingat Biar kalian hafal Dengan sendirinya Masukin GR nya 0,37 Per MR Dari CA OH 2 kali Ada yang tau Ada yang masih ingat Cara nyari MR Di sini ada CA 2O Dan 2H MR CA itu 40 MR O itu 16 2 kali 16 H itu 1 2 kali 1 40 Tambah 32 Tambah 2 74 Oke Masukin ya Kali 1000 Per Volumenya 50 Oke Di sini saya coret Biar gampang Hitungnya Kita coret-coret Nggak harus pakai kalkulator 2 angka di belakang koma Berarti per 10 Dikali sama 100 Ilang komanya Jadi 37 37 37 sama 74 Bisa dibagi 1 per 2 Jadi tinggal 1 per 2 Kali 5 10 Atau 10 Pangkat min 1 M Oke Karena ini basah Dan basah kuat Berarti kita cari konsentrasi OH Min Rumus untuk basah kuat MB Dikali X Valensinya M M nya ini 10 Pangkat min 1 Kali Valensi dari OH Valensi dari CA OH 2 kali Lihat OH nya Ada 2 ya Berarti X nya 2 Jadi konsentrasi OH Min nya 2 Kali 10 Pangkat min 1 Setelah ini Baru cari POH Min log OH Koncentrasi OH 2 kali 10 Min 1 Ya tadi Pangkat Pindah Tanpa minus Dikurang Log angka Pengalihnya Ini baru POH Kita cari PH ya PH berarti 14 Min POH 14 Dikurang 1 Min log 2 Hati-hati Sama kurung 14 Kurang 1 13 Min ketemu Min Jadi plus Log 2 Oke Lanjut ya Yang keempat Itu jika Diketahuinya Jumlah Partikel X X besar Di sini Buat Ngebedain Sama X Kecil Valency Dan Voluma Berarti kita Belum punya Molaritas Cari Molaritas Dulu Caranya Ini Molaritas Sama dengan X Jumlah Partikelnya Dibagi Bilangan Avogadro 6,02 6,02 10 23 Atau Kalau diketahui Di soal Berapa Padahal suka Dibuletin Jadi 6 Tergantung Soal Kalau dia Nggak ngasih Berarti 6,02 x 10 23 Dikali 1000 Per V V V V V V V V Setelah Dapat Molaritas V V V V V V V Contohnya Hitunglah pH Larutan HCl Yang memiliki 3,01 Kali 10 Pangkat 23 Molekul Dalam 500 Mili Larutan Molekul Ini Menunjukkan Jumlah Partikel Bisa Molekul Bisa Ion Bisa Atom Bisa Partikel Nyebutnya Oke Nah Pertama Tentuin Senyawanya Itu Siapa HCl Tadi Udah Ada ya HCl Itu Termasuk Asam Kuat Jumlah Partikelnya Itu 3,01 Kali 10 Pangkat 23 Volumenya 500 Mili Oke Ditanyanya pH Kita Cari M Dia Nggak Kasih Bilangan Avogadonnya Berarti Kita Pakai Sesuai Rumus 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Kali 1000 Per V Masukin 3,01 Kali 10 Pangkat 23 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Kali 1000 Per V 500 Oke Saya coret ya 1000 Bagi 500 2 Ini 1 10 Pangkat 23 Sama Coret Ini Sama ini Bisa coret 1 Sama 2 2 2 Coret Habis 1 Molar Oke Nah Habis Nyari M Kita Cari Konsentrasi H Plus Karena Ini Asam Kuat Berarti Pakai Rumusnya Ma Dikali X Kecil Valensinya Ma Nya 1 Dikali Valensinya HCl Hnya Itu 1 Berarti 1 Molar Habis Cari Konsentrasi H+, Kita Cari pH Min Log Konsentrasi H+, Min Log 1 Oke Min Log 1 Berapa Ada yang tahu 1 Itu 10 Pangkat 0 Berarti Disini pH nya 0 Asam Bang Oke Yang terakhir Di bagian ini Itu Jika Diketahui Derajat Ionisasi Alpha Pertama Cari H+, Atau OH- Sesuai Jenis Nyawanya Pakai Rumus Yang ada Alpha nya Derajat Ionisasi nya Kalau dia Punya Alpha Berarti Ini Masuknya Lemah Nyawanya Asam Lemah Atau Basa Lemah Nah Setelah Itu Kita Cari pH Atau POH Contoh Hitunglah pH Dari Larutan NH4 OH 0,2 M Jika Harga Alpha nya 0,1 Oke Tadi Diketahui Senyawanya NH4 OH Jenis nya Basa Lemah M nya 0,2 M Atau 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Alpha nya 0,1 Atau 10 Pangkat Min 1 Yang ditanya pH Jawab Pertama Kita cari Konsentrasi H plus OH Min Karena dia Basa Caranya Pakai Rumus Yang Basa Lemah Ini MB Kali Alpha M M nya Ini 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Alpha 10 Pangkat Min 1 Berarti OH Min nya 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Oke Berikutnya Cari POH Min Log OH Min 2 Kali 10 Min 2 Oke Tadi Belakangnya 2 Min Log Angka Pengalihnya Karena dia Minta pH Berarti Cari Lagi 14 Min POH 14 Dikurang 2 Min Log 2 14 Kurang 2 12 Min Plus Log 2 Oke Nah Kalau misalnya Ini PG Terus dipilihan Jawabannya Nggak ada 12 plus Log 2 Coba kalian Ubah Jadi Bentuk Minas Caranya Gimana Ingat Logaritma Log 2 Diubah Jadi Log Dengan Pembagian 10 Log 2 Itu 2 itu 10 Dibagi Berapa 10 10 Bagi 5 Nah Kalau Di Log Pembagian Itu Berarti Diubah Jadi Bentuk Pengurangan Pecah 12 Plus Log 10 Dikurang Bagikan Log 5 Log 10 Itu Sama Dengan 1 12 Tambah 1 Dikurang Log 5 Berarti Sama Dengan 13 Min Log 5 Oke Semua Sampai Disini Dulu Nanti Kita Bahas Yang Berikutnya Berikutnya Ada Gimana Cara Nantuin Molar Kalau Dia Ngasih pH Atau Gimana Cara Nentuin Ka Atau Nyari Alpha Jika Diketahui pH Atau Yang Lainnya Nah Tunggu Update Video Berikutnya Kita Akan Bahas Tipe-tipe Soal Alasan Bahasa Berikutnya Oke Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Pertanyaan Bisa Ketik Komen Di Bawah Mau Nanya Apa Ada Yang Masih Kurang Jelas Nanti Akan Dibantu Coba Jawab Ya Makasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi